aku masih di seputaran mildura nih teman-teman nah bagi teman-teman yang belum subscribe di channel Fregita Sun silahkan di subscribe dulu ya terima kasih oh iya satu lagi jangan lupa untuk berbahagia 5, 4, 3, 2 teman-teman persis di seberang pasar ini itu ya itu adalah Marie Rivers alias Sungai Marie ya jadi jaraknya itu mungkin ya aku gak tau berapa langkah yang jelas jalan kaki cuma paling 1 menit aja udah sampai itu ya sungainya disana nah penampakan Marie Riversnya kayak gini teman-teman Marie Rivers alias Sungai Marie tadi ya bukan Marie Regal yang buat dimakan ya teman-teman ya beda ya nah di belakang aku sini juga banyak burung-burung juga ada burung pelikan tuh teman-teman burung pelikan itu yang mulutnya panjang ya yang muncungnya panjang terus ada kantong gitu jadi dia kalau lahap ikan tuh bisa masuk banyak tuh di kantongnya gitu nah enak banget mungkin aku gak liat orang mancing disini juga aku gak liat ada orang berenang terus ada bebek juga tuh ya bebek apa angsa tuh gak tau gak pokoknya entok gitu deh yang warna hitam ya teman-teman dan diseberang sama kabin gitu yang disewain buat orang-orang kalau holiday gitu teman-teman dan disitu juga ada karavan park karavan park itu ya biasa orang-orang juga parking disitu dan dia bikin tenda buat ini buat camping gitu kan nah sekarang teman-teman bisa liat tuh ada kayak kapal kecil gitu untuk bahwa biasanya bawa-bawa untuk bawa turis-turis dari mana-mana aja gitu mungkin turis lokal atau dari mana aja mereka beli tiket terus bisa naik ke kapal itu untuk sightseeing ya gitu jadi kayak untuk liat-liat gitu cuci mata enak banget cuacanya indah sekali teman-teman disana ada tembak ada yang lagi dancing gitu ya selamat menikmati teman-teman dan di persis di dekat sungai ini sungai Mari ini ada satu restoran disana ya teman-teman bisa liat ada restoran pemandangannya bagus banget ya ke sungai langsung ke sungai nah sekarang aku agak sedikit lapar jadi aku mau coba kesana mau liat dia ada menu apa aja untuk makan siang dan kita coba tes ya sekalian mau liat makanannya tuh seenak pemandangannya enggak ya oke selamat menikmati pengunjung restoran ini rame banget teman-teman aku gak tau apakah ini karena pas weekend ya hari Sabtu jam makan siang atau apa memang rame banget disini ini aja aku nunggu tempat duduknya tadi lumayan ya lumayan lama gitu ya kurang lebih terus dan menunya banyak banget teman-teman menu-menu disini yang pastinya menu bule lah kayak gitu ya aku tadi pesennya agak kebingungan terus apa pesennya tadi ini nih teman-teman parmesan 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 ribet ngomongnya kalo di Indonesia ini aduh ayam goreng tepung pake saus tomat terkasih sayuran gitu aja ini ribet kalo ngomong bahasanya biar teman-teman terus nanti kita liat ya makanannya tuh kayak apa gitu ya aku kasih liat muraku Karena ini dipakai dada ayam Jadi teksturnya yang pasti lembut ya Andan ayamnya bukan ayam kampung Jadi ayam negeri ya Jadi yang pastinya lembut gitu Terus agak asam karena ada sos tomatnya Sayangnya disini temen-temen susah banget Kalau temen-temen mau cari Saus cabai ABC gitu di restoran-restoran bule gitu agak susah Adanya mereka saus tomat Saus tomat kayak gini Jadi apa boleh buat ya Gak ada rotan akar pun jadi Jadi tempatin saus tomat tentangnya ya Asam loh Kayaknya kurang cocok pake saus tomat temen-temen Gak asaman Enaknya memang pake cabai Udah habis temen-temen makanannya ya Tapi aku kurang puas Karena memang aku lidahnya lidah Indonesia sih ya Jadi aku tuh lebih suka makan nasi Pake mungkin lalapan gitu lalapan pake sambal gerasi Atau ayam bakar biasalah ya Yang di lamongan-lamongan itu ya Enak menurut aku Apalagi ada temi Satu sampai lima aku nilai kasih tiga aja ya Karena lidah Asia sih suksah Kalau makanan bule Memang bukan favorit aku ya temen-temen ya Nah temen-temen Sekarang udah jam 2 Jam 2 siang ya Inilah penampakan Pak pasar tadi Yang udah selesai penampakannya seperti ini Temen-temen bisa lihat ya Keadaannya tuh bersih Seperti tidak ada kejadian-kejadian apa-apa sebelumnya ya Jadi memang para penjual-penjual atau pedagangnya Setelah melakukan bazar tadi gitu Itu mereka membersihkan semua sampah-sampah yang ada Nah temen-temen Sebelum menuju pulang ke Broken Hill ya Aku mau mampir dulu nih ke toko Asia Toko Asia Grocery ya Jadi di toko ini ada khusus jual produk-produk dari Asia Entah itu dari Indonesia, dari Thailand, dari Vietnam Apa aja gitu ya Pokoknya Asia aja gitu ya Jadi biasanya aku mampir ke Mari itu Untuk beli sayur-sayuran Asia lah Seperti yang nggak ada di Broken Hill itu Ya misalnya kayak pare Aku sukanya pare gitu Terus ada kadang talas, kangkung, bayem gitu Pokoknya sayur-sayur Asia yang ada di Indonesia kita lah ya gitu ya Jadi kalau sesekali aku datang ke Mildura Udah pasti aku harus mampir ke toko Asia ini ya temen-temen Nah Nah Banja aku udah selesai ya temen-temen Nah kalau ke Mildura Aku tuh selalu bawa box kayak gini temen-temen Jadi kayak box buat barang-barang belanjaan yang dingin Jadi aku taruh disini Biar dia tahan gitu ya Jadi kayak gini Box kayak gitu Jadi ini barang belanjaan aku Aku taruh disini yang frozen-frozen tadi yang beku Kayak bawang putih gitu ya Aku taruhnya disini Aku tusun Terus ini sapi Cabai frozen Sama tadi Sikat Sikat Terus ini pickles Ini kayak sayur sawi asin gitu temen-temen Terus nah Ini pare Ini pare ini barang langka nih kalau disini Dan Ini barang ajaib juga Keli hijau Yang doyan pasti tau ya Petai Wajib beli ini kalau kesini Dan ini lagi satu lagi Nah Mangga Mangga mengkel Juga wajib beli Mirip Mangga indramayu kalau ini temen-temen Kalau disini semuanya Ini juga sayur sawi pahit Ini sawi pahit Nah ini sawi pahit yang fresh Yang belum di Asinin Kalau yang ini Sawi Ini sama nih temen-temen Tapi ini udah diasinin Ini belum Sudah Masukin semua Beserta minuman dingin tadi Yang beli di market ya Masukin sama kukis tadi Masukin Tutup Sudah Kita tutup Disini Rapetin Masukin kesini Sudah Sekarang kita Menuju ke Broken Hill ya Oke Sekarang aku tuh Dalam perjalanan menuju Ke Broken Hill Pulang ke Broken Hill Dan di sepanjang jalan itu Banyak kebun jeruk Seperti yang temen-temen lihat Di belakang aku sekarang Banyak kebun jeruk Baik itu kebun jeruk Apa itu Jeruk Mandarin Ataupun sun kiss Sun kiss ya Nah seperti ini temen-temen Nah ini Salah satu jenis Jeruk orange ya Seperti kayak navel orange gitu temen-temen Ini ya Banyak banget Buahnya banyak Sampai ke dalam-dalam sana ya temen-temen Nah ini Tapi sepertinya ini Rada baru Rada baru Kebun yang rada baru Dan ini Jeruk Mandarin Yang udah agak tua Jadi mungkin Kalau dia udah agak rusak gitu Berapa tahun kemudian Mungkin dia Produksinya udah berkurang Maka ini akan dihancurkan Di Akan dibersihin Terus di Ini lagi Di regrow ya Gitu Ditanemin lagi Tanemin lagi yang baru Nah ini Nah temen-temen Selain menjual Hasil perkebunan mereka Ke Apa Pengepul gitu ya Mereka para petani juga pernah Para petani orange atau mandarin ini Juga menjajahkan jualannya Hasil Kebunnya di Pinggiran jalan Seperti ini temen-temen Jadi dia taruh Satu kedai kecil gitu Nah jeruknya disini Dan Cuma dijual Hanya seharga Tiga dolar Per Keranjang Seperti ini Satu bag ini Tiga dolar Jadi Tidak ada yang jaga temen-temen Tidak ada yang jaga Jadi kita taruh duitnya Kita bayar disini Taruh di kotak uang Seperti ini Jadi kita bayar Dan ini juga untuk melatih Kejujuran kita ya temen-temen Ini juga Patut dicontoh ya temen-temen Coba aku mau lihat Ada uang ini gak Uang pas gak Oh ada nih temen-temen Aku ada uang pas Tadi aku ada nemu Uang satu dolar Di jalanan tadi Di park Di JC Park Nah ini satu dolar Ini dua dolar ya temen-temen Jadi total tiga dolar Kita masukin aja disini Ke kotak Kita ambil Bawa pulang Oke Ini bisa dijadiin oleh-oleh lah ya Untuk tetangga-tetangga kita Gitu Ya udah Ini aku bawa pulang Juga bisa buat dimakan Di dalam mobil Dalam perjalanan Oke temen-temen Sampai jumpa ya Nah udah dulu ya temen-temen Perjalanan aku di Mildura Ikuti terus perjalanan aku Di channel Frigita Sun Next time aku akan sharing lagi Tempat-tempat wisata menarik lainnya Jangan lupa bahagia ya Terima kasih Sub indo by broth3rmax